Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat alpat seantara jagat dimanapun berada. Mari kita ikuti kegiatan Anies Rasid Baswedan yang saat ini sedang melakukan siarah di Rembang, yaitu di pemakaman, di makamnya. Kiai Haji Bisri Mustafa ya, ayah Gusmus. Ini sedang menuju ke pemakaman ini di Salami Warga tadi ya, sangat luar biasa. Anies Baswedan sudah makam ke Gapura Makam, ya pintu masuk makam. Dan siarah adalah salah satu kegiatan untuk kita mengingat tentang kematian. Nah ini didampingi oleh Gus Jazilul Fawaid, kemudian Gus Yahya, eh pohon maaf, Gus Yusuf. Nah, Gus Yusuf Pudori dari Magelang. Nah ini sedang melakukan acara mau dimulainya siarah ya. Biasa di situ ada baca, nanti baca. Layat sosial Al-Quran, tahlil, wasilah. Ya jadi ini juga sebagai tepisan bahwa Anies Baswedan wahabi itu sudah tertepis ya. Karena Anies Baswedan suka siarah. Ini adalah bentuk penghormatan, ikraman wa ta'ziman terhadap ulama'. Karena ulama' adalah innama yakshallah min'ibadihil ulama'. Orang yang takut kepada Allah adalah ulama'. Yang selalu dalam hidupnya li'la'i kalimatillah. Menjunjung tinggi kalimat-kalimat Allah, menegakkan kalimat-kalimat Allah. Jadi kita juga jangan sampai karena perbedaan politik, kemudian tafsir-tafsir Al-Quran disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Karena ada juga ayat yang berbunyi, Intan surullah yang surkum, wayu sabit akdamakum. Kemudian nanti ada orang yang berpendapat bahwa Allah tidak butuh bantuan, tidak perlu dibela. Ya itu pasti, itu benar. Tapi kan ada ayat, Intan surullah yang surkum. Jika kalian menolong Allah, tentunya adalah menolong agama Allah, kita berpihak kepada kebenaran, maka Allah akan tetapkan posisi kita pada ketetapan posisi yang kokoh dalam meyakini yakinan kita yang kita yakini, yaitu mengusahkan Allah dan mengambil Nabi Muhammad adalah yang kita teladani dan yang kita yakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah dan Imamul Ambiya' wal-Mursalin. Kemudian ulama' adalah pewaris para Nabi, Al-Ulama' wa Rasulatul Ambiya' Jadi jika kita menghormati Rasulullah, maka kita sekaligus harus menghormati penerusnya, pewarisnya, yaitu para ulama'. Ini adalah ulama-ulama yang sangat berkonstribusi kepada negeri ini. Ini Yai Kholil ya, dari Rembang. Tentunya Anies Baswedan semua dihadiri, entah itu pendukung atau bukan, kemudian keluarga pendukung atau keluarga bukan pendukung, irinya tetap beliau itu berprinsip silaturahim harus dijaga. Bahkan beliau di acara Desak Anies juga mengatakan bahwa beliau bukan mencari dukungan atau memaksa orang lain untuk mendukung dirinya, tapi bagaimana beliau memberi pemaparan, kemudian memberi gagasan, agar dukungan kita berdasarkan gagasan dan pemaparan yang ideal, bukan yang amplopnya tebal. Mungkin di luar tempat yang disampaikan Anies juga tentang apa, yaitu tentang yang bagaimana dana seolah-olah uang seolah-olah menjadi penentu kemenangan, maka Anies Baswedan mencoba merubah mindset bahwa kemenangan diraih dengan nilai-nilai yang idealisme, yang diniati, yang diawali oleh niat yang tulus dan suci, dan serta minta kekuatan kepada Allah SWT agar diberikan kekuatan untuk merealisasikan idealisme-idealisme yang disampaikan. Maka di lain tempat mungkin banyak logistik, tapi di Anies Rasid Baswedan yang mengusung perubahan ada segudang ide dan gagasan, karena ide gagasan harus diberikan kata-katanya, tidak boleh ide gagasan itu hanya disimpan, karena serangan-serangan kepada Anies Baswedan saat ini adalah Anies pandai berkata-kata, Anies pandai berretorika, tapi nyatanya Anies Baswedan itu memang benar-benar dalam melaksanakan sesuatu itu, difikirkan dulu, ambil referensi yang terbaik agar apa yang dilakukan itu menuhai hasil yang maksimal dan tentunya yang diri doa Allah SWT. Oke, sahabat-sahabat Alpat, Santarul Jakar, dimanapun berada, ini Anies Baswedan sedang siarah, kemudian sedang berwasilah, berdoa, yaitu Zasilul Bawaid mengangkat kekuatanannya, dan Anies Baswedan kusuk melakukan siarah ini, semoga yang dengan siarah-siarah seperti ini, kita semuanya akan menurunkan ego-ego kita, kemudian akan selalu memohon pertolongan kepada Allah, apapun keberhasilan kita, tentunya adalah semua izin dari Allah SWT. Dan jika ada yang tertunda dari keberhasilan itu, sejatinya juga Allah sedang menguji kita tentang kesabaran dan bagaimana kita berpihak yang seharusnya kita pihak. Semoga bermanfaat, nanti kita lanjutkan, ikuti perjalanan-perjalanan Anies Baswedan, dan semoga kita semuanya akan selalu dalam lindungan Allah SWT, dan tetap jaga persatuan di sesuatu kesatuan, walaupun dalam perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupakan yang lain, pilih amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.